Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'id Komusulmin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca Durusun Fisharhi Nawakidil Islam Karya Syekh Salah Al-Fawsan Hafizhullahu Ta'ala Tentang masalah Safaat Beliau mengatakan Syafaat itu hanyalah ada dengan dua syarat Yang pertama Allah mengizinkan untuk adanya syafaat Syarat yang kedua Orang yang hendak diberi syafaat adalah orang yang bertawahid bukan orang yang musrik Dua syarat ini diambil dari ayat Al-Quran Yaitu firman Allah Ta'ala di syarat Al-Baqarah Ayat yang kedua ratus lima puluh enam Dan siapakah yang bisa berikan syafaat di sisi Allah Jawabannya tidak ada Ila bi'idnihi kecuali dengan izin Allah Maka ayat ini potongan dari ayat kursi ini menunjukkan Tidak adanya syafaat tanpa izin Allah Dan sekaligus menunjukkan dan sekaligus menunjukkan adanya syafaat 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 syafi'in Tidaklah manfaat bagi mereka syafaatnya Orang yang memberikan syafaat Dan Allah berfirman Malin zalimin tidak ada bagi orang yang zalim Kawan dekat Tidak pula memberi syafaat yang dikabulkan syafaatnya Dan Allah Ta'ala berfirman Betapa banyak malaikat di langit Syafaatnya tidaklah manfaat syai'an sedikitpun Ila kecuali setelah Allah mengizinkan Untuk siapa saja yang Allah gandaki dan Allah ridai Maka di surat An-Najm 26 ini Allah sebutkan dua syarat Yang pertama Setelah Allah izinkan Ini syarat yang pertama Ijin dari Allah Kemudian liman yasha'u wa yarda Ini syarat yang kedua Yaitu orang yang diberi syafaat adalah orang yang Allah ridai Dan Allah tidaklah ridai kecuali Kepada orang Islam dan orang yang bertawahid Dan Allah tidak ridai terhadap orang-orang musrik Dan jika demikian maka Syafaat itu benar adanya Namun mintanya Itu telah diminta kepada Allah jalla wa'ala Ada pun perbuatan meminta syafaat kepada orang yang sudah mati Maka itu satu hal yang sia-sia Maka meminta syafaat kepada orang yang sudah mati Wa yakuluna Mereka mengatakan syafaat benar adanya Kami respon Naam betul Syafaat itu benar adanya Akan tapi meminta syafaat kepada orang yang sudah mati Itu satu hal yang batil Syafaat hanyalah diminta kepada Allah Kepada Allah Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah Dan minta itu kepada yang punya Sebagaimana firman Allah ta'ala Kulillahi syafaatu jami'ah Katakanlah bahasanya Semua syafaat itu milik Allah Maka ayat ini menunjukkan bahasanya Ada banyak ragam syafaat Dan semuanya adalah milik Allah Jika itu milik Allah Maka mintalah kepada pemilik Dengan berdoa ya Allah Jadi kalau aku termasuk orang yang mendapatkan syafaat nabimu Atau kalimat sejenis itu Bukan kemudian Wahai Rasul Berilah aku syafaatmu Jadi kalau aku termasuk orang yang Kau beri syafaat Maka ini Ini kalimat kemusyrikan Maka syafaat itu milik Allah Dan Allah ta'ala berfirman Dan orang-orang yang Menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidaklah memiliki syafaat Ila akan tapi yang mendapatkan syafaat Adalah orang yang Menyaksikan kebenaran dalam keadaan berilmu Syahidah bilhak artinya Mempersaksikan la ilaha ilallah Wahum ya'lamun Sedangkan mereka dalam keadaan berilmu Yaitu Mengilmui Mengetahui makna kalimat la ilaha ilallah Dan mengamalkannya Maka tidak cukup Sekedar melafalkan kalimat la ilaha ilallah Dalam keadaan tidak tahu maknanya Atau sudah tahu maknanya Namun tidak mengamalkannya Maka itu tidak manfaat Demikian juga Boleh minta syafaat kepada orang yang hidup Dan hadir Dan syafaat disini dalam pengertian Meminta doanya Maka anda katakan Wai fulan Berdo'alah kepada Allah Untukku Supaya demikian dan demikian Dalilnya Umar minta doa Kepada Abbas Supaya Abbas berdoa pada Allah Agar Allah menurunkan hujan Sebagaimana Orang-orang meminta Pada kiamat nanti syafaat kepada Sang Rasul S.A.W. Di padang Mahsyak Kemudian Dalih yang kelima Orang-orang musrik terdahulu Mereka beribadah kepada Berhala dan setan Serta jin Adapun kami Kami berdoa kepada Orang-orang salih Maka bagaimanakah Kalian jadikan Orang yang salih Seperti patung berhala Maka kami katakan Subhanallah Tidakkah anda Membaca Al-Quran Bukankah orang musrik Terdahulu Mereka minta syafaat Kepada malaikat Dan malaikat adalah Makhluk yang salih Mereka minta syafaat Kepada para nabi Setelah Para nabi mati Dan Allah Ta'ala Berfirman Mereka orang musrik Terdahulu Menyembah salih Allah Makhluk Yang tidak bisa Menyembahkan bahaya Tidak pula bisa Menyembahkan manfaat Dan mereka mengatakan Makhluk-makhluk ini Kami jadikan sebagai Pemberi syafaat Untuk kami Di sisi Allah Maka mereka Menyembah malaikat Ada yang menyembah Uzair Ada yang menyembah Al-Masih Isa putra Mariam Dan ini semua adalah Orang-orang yang salih Maka perlu diingat Bahasanya orang Jailiah itu Tercerai berai Dalam masalah ibadah Ada yang menyembah Memang Ada yang menyembah Patung berhala Ada yang menyembah Matahari dan rembulan Ada yang menyembah Pohon dan batu Ada yang menyembah Malaikat dan orang-orang Salih Serta para Wali Oleh karena itu Kelakuan Ubatul kubur Para penyembah Kubur zaman ini Itu sejenis dengan Kemusrikan Orang-orang Terdahulu Yang mereka menyembah Para malaikat dan Orang-orang Salih Dan orang-orang yang Menjadikan selain Allah Sebagai Sesembahan Maka sesembahan Di ayat ini disebut dengan Awliya Jemaat dari Wali Artinya sesuatu yang Dicintai Untuk menunjukkan Besarnya Rasa cinta dan Mahabba Orang-orang Musyrik kepada Berhala-berhalanya Maka Berhala-berhala Mereka disebut dengan Awliya Kekasihati mereka Karena demikian Besarnya cinta Orang musyrik Kepada Berhalanya Mereka katakan Kami tidaklah Menyembah mereka Supaya Mendekat Supaya Mereka Berhala-berhala Tersebut Mendekatkan kami Kepada Allah Sedekat-dekatnya Kami tidaklah Menyembah mereka Kecuali Menunjukkan Kalau mereka Menyembah Selain Allah Mendekatkan Kami kepada Allah Artinya Bida'ah Karena Bida'ah adalah Melakukan Hal yang Disangka Mendekatkan diri Kepada Allah Padahal Allah Tidak Mengajarkannya Maka Kemusyrikan Orang-orang Musyrik Jailiyah Itu tergolong Pada Masuk dalam Kategori Bida'ah Syirkiyah Di satu sisi Bida'ah Dan itu adalah Kemusyrikan Allah Apa yang Tadi dikatakan Kebohongan Kafar Dan orang Yang sangat Kafir Maka Menyembah Selain Allah Adalah Kekafiran Dilapeli oleh Allah Sebagai Kekafiran Maka Tidak ada Beda Antara Ibadah Orang-orang Belakangan Yang menyembah Kubur Dan Ibadah Orang-orang Terdahulu Dan kalangan Orang-orang Musyrik Karena Ibadah Orang musyrik Terdahulu Tidak terbatas Hanya menyembah Patung berhala Sebagaimana Yang kalian Katakan Tidak terbatas Hanya menyembah Pohon Dan batu Akan Tapi Di antara Mereka Ada yang menyembah Orang salih Berdasarkan Dila Al-Quran Karena Allah Dakar Menyebutkan Bahasanya Mereka Menyembah Malaika Dan ada Orang Yang Menyembah Hamba-hamba Allah Mereka Orang-orang Musyrik Yang Beribadah Kepada Selain Allah Mereka Maka Yang disembah Mencari Wasilah Menuju Rabnya Maka Al-Isra' 57 Ayat ini Menunjukkan Bahasanya Mereka Menyembah Orang-orang Salih Yang orang-orang Salih itu Mencari Sarana Untuk dekat Kepada Allah Dengan Mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fal-amru Maka Realita Atau perkara Masalah ini Wadihun Jelas Dan Gamblang Akan Tetapi Mughalatat Kesalahan Atau Anggapan yang Salah Dari mereka Mereka itu Tidaklah Terbatas Banyak Sekali Subuhat Yang Mereka Miliki Maka Wajib Bagi Para Penuntut Ilmu Untuk Berilmu Punya Pengetahuan Tentang Hal-hal Ini Khususan Terutama Da'i Yang Tergabung Dalam Silkit Da'wati Rangkaian Da'wah Tergabung Dalam Barisan Orang-orang Yang Berda'wah Maka Barat Da'i Akan Menghadapi Subhan Jema'jam Ini Maka Kewajiban Mereka Untuk Mempelajari Subhan Subhan Ini Mengetahuinya Dalam Rangka Bisa Memberikan Sanggahan Kepada Mereka Mereka Orang Yang Menganut Subhan Ini Yang Mereka Meminasakan Banyak Orang Dengan Subhat Subhat Dali Dali Untuk Membenarkan Kemusyrikan Maka Para Penyembah Kubur Mereka Bertawakal Kepada Orang Yang Telah Mati Di Antara Mereka Ada Yang Mengatakan Kepada Orang Yang Setelah Mati Aku Bergantung Padamu Aku Dalam Kecukupan Mu Wahi Fulan Maka Mereka Tidak Tawakal Pada Allah Subhan Wa Da'ala Dan Tidak Engkau Dengar Dari Lisan Mereka Menyebut Allah Wa Inna Mada Iman Namun Hanyalah Wa Inna Mada Iman Lah Juhum Namun Ucapan Mereka Da'iman Selalu Adalah Man Ya'budunahum Berhala Yang Mereka Sumbah Selain Allah Mereka Tawakal Badanya Dan Bersandar Kepadanya Dan Tawakal Adalah Min A'dhami An Wa'il Ibadah Dan Termasuk Jenis Ibadah Yang Paling Agung Allah Ta'ala Berfirman Wa'alallai Fatawakalu Inkuntum Muminin Hanya Kepada Allah Lala Kalian Tawakal Jika Kalian Orang Yang Betul Beriman Allah Juga Berfirman Disuat Al-Anfal Mumin Yang Sejati Adalah Orang Orang Yang Jika Disebut Nama Allah Wajilah Takutlah Hatinya Jika Dibacakan Badanya Ayat Ayat Allah Bertambahlah Imannya Wa'ala Rabbihim Yatawakalun Dan Hanya Kepada Allah Mereka Bertawakal Artinya Diantar Sifat Mereka Adalah Anah Mereka Bertawakal Kepada Allah Dan Disini Kutima Al-Ma'mul Lilhasar Sasaran Kata Kerja Diletakkan Di depan Lilhasar Untuk Menyikan Makna Hanya Wa'ala Rabbihim Yatawakaluna Allah Tidak Mengatakan Wa'ya Tawakaluna Ala Rabbihim Namun Wa'ala Rabbihim Yatawakalun Maka Cerdan Macerud Diletakkan Di depan Dan Dia Adalah Makmul Sasaran Kata Kerja Dan Dia Adalah Sasaran Dari Amil Dari Amil Yaitu Kata Kerjanya Untuk Menghasilkan Makna Hanya Contoh Yang Lain Adalah Iyaka Na'budu Artinya Na'budu Siwaka Kami Tidaklah Menyembah Selain Engkau Dan Iyaka Na'budu Itu Lebih Dahsyat Daripada Ucapan Na'buduka Karena Tidak Tidak Menghasilkan Hasr Adalah Iyaka Na'budu Maka Menghasilkan Hasr Maka Tawakal Adalah Ibadah Yang Agung Dan Tawakal Adalah Persandarnya Hati Kepada Allah Dan Menyerahkan Urusan Kepada Allah Namun Tawakal Tidaklah Menghalangi Untuk Melakukan Usaha Usaha Yang Bermanfaat Asalkan Plus Tawakal Kepada Allah Maka Digabukalah Dua Hal Tidak Kemudian Hanya Tawakal Saja Kemudian Menelantarkan Usaha Yang Manfaat Tidak Pula Mengandalkan Usaha Kemudian Menelantarkan Tawakal Namun Seorang Mu'min Adalah Menggabungkan Diantara Dua Hal Ini Inilah Sifat Orang Yang Beriman Maka Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Orang Yang Paling Besar Tawakal Nya Meskipun Demikian Bila Melakukan Usaha Bila Menyiapkan Kekuatan Untuk Berjihad Yaitu Perang Bila Memakai Baju Besi Ketika Memberangkat Jihad Di Perang Uhud Bila Memakai Dua Lapis Baju Besi Misalnya Maka Seorang Mu'min Menggabungkan Diantara Dua Hal Yang Pertama Melakukan Usaha Yang Manfaat Maka Kemudian Yang Kedua Tawakal Pada Allah Oleh karena Itu Para Ulama Mengatakan Bersandar Pada Usaha Itu Adalah Kemusyirikan Sedangkan Tidak Mau Melakukan Usaha Itu Adalah Menjelah Syariat Karena Syariat Mengajarkan Kita Untuk Melakukan Dan Mengambil Sebab-sebab Yang Manfaat Maka 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 Mereka Orang Orang Musyik Mereka Tawakal Kepada Orang Yang Telah Mati Pohon Dan Batu Mereka Tawakal Kepada Makhluk Dan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Menta'allaka Bishain Wukila Ileyhi Siapa Yang Menggantungkan Hatinya Kepada Sesuatu Maka Dia Akan Dipasrahkan Kepada Sesuatu Tersebut Maka Siapa Yang Menggantungkan Hatinya Kepada Allah Tawakal Pada Allah Maka Allah Akan Mencukupinya Siapa Yang Tawakal Pada Selain Allah Maka Allah Akan Menyerahkannya Kepada Makhluk Tersebut Dan Seluruh Makhluk Tentu Lemah Maka Kemudian Dia Terlantar Karena Dia Bertawakal Kepada Alang Gheri Man Yutawakal Alayhi Kepada Makhluk Yang Tidak Layak Untuk Jadikan Sandaran Bertawakal Dan Bergantung Kepada Makhluk Yang Lemah Semisalnya Atau Bahkan Lebih Lemah Daripada Dirinya Karena Dia Tawakal Kepada Mayit Padahal Ini Orang Hidup Tidak Diragukan Bahasanya Orang Yang Hidup Tidak Seperti Mayit Karena Orang Yang Hidup Bisa Berjalan Makan Minum Yaktasib Cari Pendapatan Waya Amal Kerja Adapun Mayit Orang Yang Telah Meninggal Dunia Maka Telah Selesailah Amalnya Maka Sengguh Aneh Maka Bagaimana Kok Bisa Bisanya Ketika Mereka Telah Mati Maka Banyak Orang Menjadikan Orang Yang Mati Ini Sebagai Semban Selain Allah Padahal Mereka Ini Mati Tidak Memiliki Apapun Untuk Dirinya Tidak Mampu Untuk Ayak Sibalin Sisyian Untuk Melakukan Usaha Yang Berikan Manfaat Untuk Dirinya Maka Dia Tergadai Terikat Maka Bagaimana Makhluk Semacam Ini Melah Jadi Sandaran Tawakal Yutam Jadikan Sandaran Hati Diminta Padahannya Berbagai Macam Hajat Padahal Dia Tidak Punya Apa Apa Dan Tidak Mampu Akan Tetapi Jika Fitrah Itu Telah Terbalik Ditambah Ikut Ikutan Taklid Buta Dan Setan Pun Membuat Nampak Indah Kepada Manusia Hal Hal Semacam Ini Bahkan Setan Menamai Hal-hal Semacam Ini Adalah Tawheed Maka Mereka Namai Tawheed Sebagai Kekafiran Dan Kemusrikan Dan Mereka Mengatakan Kepada Orang Yang Mengingkari Menegurnya Maka Mereka Katakan Antalah Tuhibul Awliya Anda Tidak Cinta Sama Wali Karena Anda Tidak Berdoa Minta Sama Wali Tidak Menyembeli Hewan Untuk Wali Tidak Bernada Untuk Wali Ini Indah Menurut Mereka Cinta Dengan Wali Allah Adalah Menjadikan Selain Allah Sebagai Yaitu Si Wali Sebagai Tandingan Bagi Allah Maka Jawaban Kami Kami Cinta Para Kekasih Allah Kami Telah Dani Mereka Kami Doakan Kebaikan Untuk Mereka Adapun Kami Jadikan Mereka Sebagai Tandingan Bersama Allah Kemudian Kami Berdekatkan Diri Kepada Mereka Dengan Beribadah Maka Ini Bukalah Bentuk Cinta Sama Wali Dan Orang Saleh Namun Ini Adalah Kemusyrikan Dan Orang Saleh Tidak Rida Dengan Kemusyrikan Mereka Tidak Rida Untuk Disembah Bersama Allah Maka Siapa Sebenarnya Yang Cinta Dengan Orang Orang Yang Saleh Maka Jawabannya Orang Yang Bertauhid Itulah Orang Yang Betul Cinta Sama Orang Saleh Mendoakan Kebaikan Untuk Orang Saleh Meneladani Mereka Mendoakan Ampunan Untuk Mereka Bukan Orang Yang Berdoa Sama Orang Yang Saleh Berdoa Minta Minta Kepada Selain Allah Menyembeli Untuk Orang Yang Saleh Bernadar Untuk Orang Yang Saleh Dalam Keadaan Orang Yang Saleh Tidak Rida Dengan Hal Ini Dalam Keadaan Orang Yang Saleh Tidak Memiliki Kewenangan Sedikit Pun Maka Anda Ketika Anda Menyembah Orang Saleh Berarti Anda Memposisikan Orang Saleh Tidak Pada Posisinya Dan Kaedah Dalam Masalah Pujian Siapa Yang Memberikan Pujian Yang Tidak Sebenarnya Maka Itu Penghinaan Itu Kaedah Dalam Masalah Pujian Kaedah Dalam Masalah Menempatkan Siapa Yang Menempatkan Seseorang Tidak Pada Tempatnya Maka Itu Adalah Penghinaan Itu Adalah Pelecehan Ada Orang Yang Kemudian Males Kemudian Kita Panggil Masalah Rajin Mengatakan Jangan Ngecik Ini Malesan Kamu Bilang Rajin Ada Orang Yang Ada Orang Yang Pesek Kemudian Kita Katakan Masallah Mancung Sekali Hidung Maka Dia Marah Karena Pujian Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Itu Pelecehan Pujian Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Itu Pelecehan Maka Maka Seandainya Anda Mendatangi Seseorang Manusia Dan Anda Mengatakan Anta Malakun Engkau Adalah Malaikat Kenapa Karena Anda Posisikan Orang Tersebut Dalam Satu Posisi Yang Dia Belum Sampai Posisi Itu Atau Kemudian Bukan Malaikat Atau Dibaca Raja Anta Malikun Ada Orang Biasa Al Insan Ala Ada Orang Yang Biasa Kemudian Dikatakan Badanya Anta Mislu Al Maliki Atau Anta Malikun Engkau Seperti Raja Atau Engkau Adalah Raja Maka Ini Teranggap Sebagai Allah Karena Anda Posisikan Orang Tersebut Dalam Satu Posisi Yang Dia Belum Sampai Kesana Maka Orang Yang Memposisikan Orang Yang Memposisikan Orang Salih Di Posisi Allah Maka Pada Hakikat Ini Ini Pelecehan Terhadap Orang Yang Salih Dan Merendahkan Mereka Bukan Mencintai Mereka Mencintai Orang Salih Adalah Orang Yang Meneladani Orang Yang Salih Kemudian Mendoakan Kebaikan Untuk Orang Salih Tersebut Kemudian Apa Perbedaan Antara Pembatal Yang Kedua Dengan Pembatal Yang Pertama Jawabannya Pembatal Yang Kedua Adalah Bagian Dari Pembatal Yang Pertama Maka Pembatal Yang Pertama Syirik Dalam Ibadah Itu Am Itu Umum Sedangkan Syirik Dalam Bentuk Wasitah Dalam Bentuk Syafaat Syirik Adalah Khas Wasyir Dan Zek Muhammad bin Abdul Wahab Fokus Padanya Karena Itu Satu Hal Yang Real Terjadi Di Tengah Tengah Manusia Menyembah Kubur Kubur Pujaan Menyembah Kubur Wali Dan Orang Salih Ini Satu Hal Yang Waki Atun Kathiron Bin Nazi Banyak Terjadi Di Tengah Tengah Manusia Ada Pun Menyembah Pohon Menyembah Batu Dan Yang Lainnya Maka Tidak Ada Satupun Muslim Fil Galib Umumnya Yukir Ruha Yang Membenarkannya Ada Pun Menyembah Kubur Maka Banyak Orang Yang Mengaku Islam Membenarkannya Dan Menganggap Menyebagian Dari Islam Faliza Lika Oleh Kerana Itu Maka Beliau Fokus Pada Hal Ini Dan Mengkhususkannya Sehingga Memunculkan Pembatal Yang Kedua Wahia Padahal Pembatal Yang Kedua Itu Bagian Dari Pembatal Yang Pertama Namun Hial Wakil Pembatal Yang Kedua Itu Sebuah Realita Dalam Kehidupan Banyak Orang Yang Mengaku Islam Kami Tidak Katakan Kau Muslimin Namun Kami Islam Orang Yang Mengaku Sebagai Muslim Kemudian Apa Perbedaan Antara Orang Yang Menjadikan Wasita Perantara Sebagai Sebab Dan Orang Yang Menyembelih Untuk Perantara Rukuk Dan Sejut Untuk Perantara Apakah Ada Perbedaan Diantara Keduanya Jika Dia Berdoa Kepadanya Maka Dia Bagian Dari Yang Pertama Bagian Dari Yang Pertama Yaitu Kemusrikan Akan Tapi Jika Tidak Berdoa Kepada Orang Yang Perantara Tidak Menyembelih Untuknya Tidak Bernadar Untuknya Cuma Dia Menyangka Kalita Adalah Sebab Yang Mengantarkannya Kepada Allah Namun Tidak Ada Bentuk Berdoa Kepadanya Maka Kami Katakan Bid'a Dan Sarana Menuju Kemusrikan Karena Allah Tidaklah Menjadikannya Sebagai Sebab Jadi Jika Perantara Itu Cuma Perantara Dalam Doa Disebut Namanya Dengan Kemuliaan Fulan Si A Dan Si B Maka Ini Bid'a Dan Sarana Menuju Kemusrikan Namun Bukan Kemusrikan Sarat Untuk Dicebut Perantara Itu Adalah Perantara Kemusrikan Adalah Ada Kegiatan Aktifitas Doa Minta Sama Perantara Dan Dia Minta Padahal Perantara Wahai Syekh Fulan Beri Aku Rezeki Lancak Kalah Rezekiku Ampunilah Dosa Dosaku Dan Seterusnya Ini Jika Dia Katakan Ini Perantara Ini Perantara Syirki Jika Tidak Ada Berdoa Kepada Makhluk Cuma Menyebut Makhluk Sebagai Perantara Dalam Doa Ya Allah Dengan Kemuliaan Syekh Fulan Ampunilah Dosa Dosaku Maka Ini Bid'ah Dan Carana Menuju Kemusyrikan Kemudian Sebagian Orang Yang Ada Tawa Bersama Orang Orang Musyrik Mengelilingi Kubur Dengan Dengan Beralasan Dalam Rangka Menarik Simpati Mereka Bada Kita Kemudian Setelah Mereka Simpati Kita Ajak Mereka Untuk Meninggalkan Tawaf Ini Apa Hukum Aktivitas Semacam Ini Maka Siapa Yang Tawa Bersama Orang Musyrik Dan Mencocok Orang Musyrik Dan Nanti Akan Datang Pembatal Yang Ketiga Siapa Yang Tidak Meyakini Kafir Ini Orang Musyrik Atau Ragu Ragu Tentang Kekafiran Mereka Dan Seterusnya Akan Datang Pembatal Yang Ketiga Insya Allah Maka Tidak Boleh Bagi Seorang Muslim Untuk Berperan Serta Bersama Orang Musyrik Dalam Amal Mereka Dengan Tawap Bermereka Mengeliling Kubur Dalam Rangka Basah Basah Dengan Mereka Atau Kemudian Dalam Rangka Membuat Mereka Senang Dan Tidak Mengingkari Mereka Hadalah Yajuzu Maka Ini Satu Hal Yang Tidak Benar Dan Bukalah Bagian Dari Cara Da'wah Mengajak Manusia Kepada Allah Apa Apa Keabsahan Boleh Dan Tidak Kalimat Berikut Ini Itu Diucapkan Pada Saat Dia Minta Tolong Kepada Seseorang Meminta Kepada Seorang Amayatawa Satulahu Yaitu Orang Yang Menjadi Perantara Untuknya Di tempat Manapun Ketika Dia Minta Tolong Kepada Seseorang Untuk Jadi Perantara Maka Ada Orang Yang Mengatakan Perantara Aku Yang Hakiki Adalah Allah Maka Kata Beliau Jika Jika Maksud Dari Kalimat Wasiti Wallahu Artinya Aku Tawakal Kepada Allah Jika Itu Maknanya Maka Dia Asa Takbirah Maka Dia Pakai Bahasa Yang Salah Pakai Pakai Diksi Yang Salah Katakan Aku Tawakal Kepada Allah Minta Tolong Kepada Anda Dan Tawakalku Kepada Allah Namun Pesan Dan Maknanya Benar Namun Sepatutnya Dia Tidak Mencapkan Kalimat Ini Karena Kalimat Di atas Dalam Bahasa Arab Menimbulkan Kesan Bahasanya Allah Itu Jadi Perantara Untuk Yang Lainnya Apa Hukum Ucapan Berikut Ini Fulan Telah Menyelesaikan Melakukan Kewajibannya Adapun Fulan Tidak Ada Yang Bisa Membantunya Kejuali Allah Jawabannya Maka Kata-kata Orang Yang Lemah Itu Tidak Tidak Baginya Penolong Kejuali Allah Tidak Ada Satupun Dari Manusia Yang In Membantunya Ataupun Melihatnya Akan Tapi Allah Jalla Wa Alah Dia Lak Ya Akan Membantu Yang Lemah Dan Yang Fakir Tidak Ada Sisi Bahaya Pada Kalimat Semacam Ini Kemudian Bolehkah Seorang Yang Berdoa Mengucapkan Allahumma Ini Apakah Ini Adalah Apakah Kalimat Doa Ini Adalah Berdoa Kepada Sifat Maka Jawabannya Maka Ini Adalah Bentuk Tawasal Kepada Allah Dengan Nama Dan Sifat Bukan Berdoa Kepada Sifat Berdoa Dengan Menyebut Sifat Bukan Berdoa Meminta Kepada Sifat Allah Namun Yang Itu Tidak Boleh Namun Berdoa Dengan Menyebut Sifat Allah Kalimat Dengan Kasih Sayangmu Aku Meminta Perlindungan Aku Meminta Pertolongan Dari Adabmu Aku Minta Perlindungan Wahada Hadisun Dan Bermatika Astari Itu Bagian Dari Hadis Kemudian Cipenanya Mengatakan Lalu Apa Contoh Berdoa Kepada Sifat Yang Terlarang Jawaban Syir Contohnya Anda Katakan Ya Wajah Allah Wajah Allah Wajah Rahmat Allah Wajah Kwasa Allah Wajah Ilmu Allah Dan Semacam Itu Nah Itu Yang Tidak Boleh Kemudian Apakah Ada Perbedaan Antara Tawasul Dengan Zat Seseorang Dan Tawasul Dengan Jah Kedudukan Seseorang Tawasul Dengan Zat Artinya Langsung Dengan Nabimu Ya Allah Ya Allah Dengan Nabimu Bin Nabika Ir Firli Apakah Ini Beda Dengan Allahumma Bijahi Nabika Ir Firli Makanya Tidak Tidak Ada Beda Di Antara Keduanya Dalam Masalah Dua Dua Terlarang Kalau Redaksinya Tentu Berbeda La Yutawasul Lebih Saksi Tidak Boleh Tawasul Dengan Menyebut Person Baik Itu Zatnya Ataupun Jah Kedudukan Dan Kemuliaannya Apa Hukum Orang Yang Memiliki Perantara Antara Dia Dengan Allah Namun Tanpa Sarfisya Ibnal Ibadah Tanpa Beribadah Kepadanya Apakah Ini Sirik Azhar Maka Apa Yang Dimaksudkan Yang Dimaksudkan Tadi Ini 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 Namanya Punya Perantara Namun Tanpa Ada Kegiatan Menyembah Perantara Tadi Telah Disinggung Cuma Perantara Tersebut Disebut Namanya Atau Disebut Kedudukan Dan Kemuliaannya Saat Doa Maka Berdoa Dengan Menyebut Perantara Berdoa Kepada Allah Menyebut Perantara Dengan Menyebut Si A Atau Si B Atau Kedudukannya Maka Ini Bidah Dalam Doa Dan Sarana Menuju Kemusirikan Dan Apakah Ini Bisa Disebut Sirikun Azhar Ya Bisa Disebut Sirikun Azhar Menurut Definisi Saya Sa'adi Yang Mengatakan Bahasanya Sirik Azhar Adalah Semua Sarana Menuju Kemusirikan Namun Tidak Bisa Disebut Sirikun Azhar Kalau Pakai Definisinya Saya Muzamin Yang Namanya Sirik Azhar Adalah Segala Perbuatan Yang Mendapatkan Label Dari Sari'at Sebagai Sirikun Namun Tidak Sampai Derajat Membatalkan Iman Maka Apakah Ini Sirikun Azhar Maka Jawabannya Naam Dan La Naam Kalau Pakai Pendapat Sesadi Dan La Dan Bukan Sirikun Azhar Jika Mengacu Pada Pendapat Sa'ib Nuzamin Kemudian Hadis Tentang Orang Yang Buddha Itu Gembar Gembar Disampaikan Oleh Alil Bid'ah Dan Jadi Subhat Mereka Apa Mahfum Atau Pengertian Dari Hadis Ini Dan Sejauh Mana Keabsahan Hadis Ini Sahih Tidaknya Hadis Orang Yang Buta Jika Sahih Tidak Ada Padanya Tawasul Dengan Nabi Innam Fihi Hanyalah Isinya Tolab Doa Mina Rasul Minta Doa Kepada Rasul Dia Berdoa Si Orang Yang Buta Ini Berdoa Ya Allah Kabul Kalah Doa Nabimu Untukku Kemudian Nabi Berdoa Maka Ini Namanya Tawasul Dengan Doa Rasul Maka Tidak Ada Padanya Huj Tentang Keabsahannya Kesayihannya Maka Di Sanat Terdapat Pembicaraan Tidak Ada Perdebatan Tentang Sahih Tidaknya Hadis Al-Aqma Hadis Orang Yang Buta Sebagian Ulama Menilainya Sahih Sebacam Al-Albani Dan Sebagian Lagi Menilainya Adalah Hadis Yang Ba'if Maka Tentang Tentu Tawasul Dalam Doa Dengan Menyebut Zat Orang Yang Salah Atau Kedudukannya Tawasul Yang Terlarang Adapun Tawasul Dalam Doa Dengan Menyebutkan Nama-nama Allah Dan Sifatnya Maka Ini Satu Hal Yang Satu Hal Yang Dituntunkan Yang Diperintahkan Di Surat Al-A'raf Ayat Yang Ke 180 Dan Itu Dicontohkan Dalam Banyak Doa Yang Ma'zur Yang Syar'i Maka Tentang Definisi Tawasul Dalam Doa Definisi Yang Bagus Di Definisi Tawasul Dalam Doa Yang Bagus Ada Di Buku Attawasul Hukmuhu Wa Aksamuhu Di 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 Tawasul 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 Ini diijabainya, mustajabnya, doanya. Ya, maka definisi tawassul dalam doa adalah seorang yang berdoa kepada Allah. Seorang yang berdoa kepada Allah, dia gandengkan. Dia sebutkan dalam doanya tersebut sesuatu. Nah, sesuatu itu dia yakini sebagai sebab diterimanya doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia yakini itu sebagai sebab doanya lebih mustajab. Dan dari mana dia tahu bahasanya doa itu lebih mustajab di sisi Allah, maka berada adalah ini hal yang gaib. Allah lebih kemudian lebih cepat mengabulkan doa jika ini yang disebutkan. Kalau yang itu yang disebutkan, maka ditanggapi biasa saja. Mengetahui manakah ini yang menjadi sebab diterimanya doa dan tidak, itu kan hal yang gaib. Maka perlu dalil. Maka jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu memang sebab terkabulnya doa, maka jadilah dia tawasul yang mesru'ah. Tawasul yang dituntunkan. Namun jika tidak ada dalil yang menunjukkan kalau itu sebab diterimanya doa, misalnya tadi berdoa dengan menyebut orang saleh. Atau kemudian dengan kedudukan dan kemuliaan orang saleh di sisi Allah. Maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu menjadi sebab terkabulnya doa. Maka jadilah dia tawasul yang memnu'ah. Tawasul yang terlarang. Tawasul yang terlaluan. Tawasul yang terlaluan. Tawasul yang terlaluan. kemudian berkenaan dengan syirik dalam uluhi atau dalam ibadah maka dijelaskan oleh saya saya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin boleh sampaikan bahasanya syirik dalam bahasalah uluhi itu ada tiga macam syirik kufil uluhi salah satu anwa'uhud salah syirik dalam uluhi itu macamnya ada tiga macam yang pertama adalah iktiqadu syarikinillahi ta'ala fi uluhiyatihi berupa iktiqad meyakini ada sekutu bagi Allah dalam uluhi ada makhluk yang berat untuk disembah meskipun dia tidak menyembahnya cuma meyakini ada makhluk yang boleh disembah layak untuk disembah meskipun dia tidak menyembahnya maka ini syirik dalam uluhi kemudian yang kedua adalah kesirikan dalam asyirku fil hukmi wa to'ah kesirikan dalam ketaatan karena kita menyembah Allah SWT dengan mentaatinya maka ketaatan itu bisa masalah ketaatan itu bisa kemudian masuk dari bagian dari syirik dalam uluhi bisa juga masuk dalam syirik dari sisi rububiyah menimbang bahasanya ketaatan itu adalah bentuk ibadah makhluk kepada Allah SWT maka dia uluhi kalau dilihat bahasanya otoritas membuat aturan yang wajib ditaati itu adalah hak rab maka dia rububiyah kemudian yang kedua adalah sarfu syai'in al-ibadati lighairillah beribadah kepada selain Allah SWT dan diantara diantara beribadah kepada selain Allah SWT itu ada yang disebut dengan syafaat syirkiyah apa itu syafaat syirkiyah definisi syafaat syirkiyah definisi syafaat syirkiyah adalah seorang itu menjadikan antara Allah dengan antara dirinya dengan Allah perantara dalam doa dan dia meyakini bahasanya Allah SWT tidak akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Allah secara langsung lah buddha harus ada perantara antara makhluk dengan Allah dalam doa fahadihi syafaat syirkiyah inilah yang disebut dengan syafaat syirkiyah seorang itu meyakini seorang itu mengangkat adanya perantara dalam doa antara dia dengan Allah dan dia meyakini bahasanya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang berdoa secara langsung kalau langsung tidak bakalan diterima harus pakai perantara kalau langsung tidak diterima ini namanya syafaat syirkiyah atau kita katakan syafaat syirkiyah itu ada tiga majam yang pertama yang pertama adalah tadi seorang menjadikan antara dia dengan Allah perantara dalam doa dia pun dia mintanya kepada perantara dan ini dilakukan karena asumsi dan keyakinan doa langsung kepada Allah tidak bakalan diterima harus pakai perantara maka doanya kepada perantara maka kalimatnya ya syikhfulan irfirli ya syikhfulan ampunlah aku kenapa ini dilakukan karena syafaat syirkiyah dia meyakini harus ada perantara antara dia dengan Allah langsung kepada Allah tidak bakalan diterima harus pakai perantara ini namanya syafaat syirkiyah bentuk yang kedua dari syafaat syirkiyah adalah seorang yang meyakini bahasanya Allah mengkabulkan doa perantara karena Allah membutuhkan perantara yang ketiga atau meyakini bahasanya perantara ini punya hak yang wajib Allah tunaikan sebagaimana orang memberi syafaat di sisi para penguasa ya intinya syafaat syirkiyah itu ada aktivitas berdoa kepada makhluk ada pun ikhtikotnya macam-macam boleh jadi ikhtikotnya cuma ikhtikotnya adalah Allah tidak akan ngabulkan kalau saya doanya langsung saya makhluk perlu dosa maka kalau saya minta langsung kepada Allah tidak akan Allah kabulkan maka saya mintanya sama makhluk mau itu keyakinannya atau mau dia punya keyakinan Allah itu mengabulkan saya minta kepada makhluk maka nanti makhluk ini akan berdoa kepada Allah dan Allah pasti mengabulkan karena Allah membutuhkan makhluk itu atau keyakinannya atau karena keyakinannya dia punya hak yang sehingga Allah itu akan sungkan kalau tidak mengabulkan doanya dia punya maka saya minta kepada dia supaya dia minta pada Allah dan kalau dia minta pada Allah pasti dikabulkan kenapa karena dia punya hak atas Allah artinya Allah tidak enak kalau tidak mengabulkan doa orang ini makanya ini macam-macam ikhtiqat macam-macam ikhtiqat namun intinya dia meyakini ada perantara dalam doa dalam ibadah kepada Allah dan bentuknya adalah dia beribadah kepada perantara atau yang dianggap perantara ini kata kuncinya beribadah kepada perantara untuk menjadi syafaat syirkiyah kalau tidak ada doa kepada perantara cuma perantara itu disebut dalam doa dianggap sebagai sebab kalau disebut diyakin sebagai sebab terkabulnya doa padahal Allah tidak menjadikan sebagai sebab tidak ada dali yang menunjukkan kalau itu sebab terkabulnya doa jika disebut dalam doa makanya itu beda untuk disebut syafaat syirkiyah harus ada kegiatan berdoa atau kemudian beribadah kepada selain Allah subhanahu wata'al kemudian sedikit di pembatal yang selanjutnya ada soal rabi fisyarin naqid salis tentang pembatal yang ketiga yaitu siapa yang tidak meyakini kafirnya orang musrik atau ragu-ragu tentang kafirnya mereka atau membenarkan mazhab mereka itu akidah mereka maka dia kafir penjelasannya anak dosalis pembatal yang pembatal islam yang ketiga adalah siapa yang tidak meyakini kafirnya orang-orang musrik karena wajib atas orang muslim untuk mengkafirkan itu meyakini kafirnya orang yang Allah kafirkan dan dikafirkan oleh rasulnya dan Allah mengkafirkan orang-orang musrik para penyembah berhala dan yang lainnya yaitu orang-orang yang menyembah bersama Allah selain Allah demikian juga Allah mengkafirkan orang yang tidak beriman dengan para rasul atau sebagian rasul sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Allah mengkafirkan orang-orang musrik berik dia yahudi nasrani ataupun wasani penyembah patung nah apa yang dimaksud dengan kafara tadi saya terjemahkan dengan meyakini kafirnya ini kafara itu bukan gembar-gembar kemudian boros ngomong kafir-kafir di banyak tempat namun meyakini kafirnya buktinya kalimat selanjutnya ini kalimat yang menunjukkan apa yang dimaksud dengan seorang muslim wajib mengkafirkan orang yang Allah kafirkan itu maknanya adalah wajib atas seorang muslim meyakini dengan hatinya kafirnya orang yang Allah kafirkan maka Allah kafirkan Yahudi dan Nasrani itu bukan berarti ketemu orang Nasrani anda kafir tidak demikian kemudian boros kemana-mana mengucapkan demikian tidak yang dimaksud dengan seorang muslim bagian dari kufur dengan tarut adalah mengkafirkan orang yang kafir adalah ayat taqida biqalbihi kufrahum amalan bi-takfir lelah lelah wa-takfir rasul lelah adalah meyakini dengan hati kafirnya orang musrik kafirnya orang yang Allah kafirkan dan bentuk mengamalkan fanis kafir dari Allah dan rasulnya Allah Allah ta'ala berfirma lelah sungguh kafirlah orang yang mengatakan sekedar mengatakan meskipun tidak meyakininya karena fanis kafir Allah kaitkan dengan perkataan bukan keyakinan manakala seorang mengucapkan kalimat ini dalam keadaan tidak ada yang memaksanya inallahu almasih benum mariam maka ini sanggahan untuk murjiah yang mengkaitkan kekafiran dengan hati maka Allah kaitkan kekafiran dengan ujapan tidak dengan keyakinan maka siapa yang mengucapkan kalimat ini tanpa ada yang maksa maka dia kafir dia mengucapkannya dengan sengaja tidak ada yang maksa maka dia kafir Allah kafirkan dengan dikaitkan dengan ujapan bukan keyakinan cukup kafir orang yang punya perkataan demikian Allah ta'ala berfirman wahqalatil yahudu yahudim mengatakan tangan Allah terbelenggu rulat aidihim terbelenggulah tangan-tangan mereka dan mereka dilaknat karena ujapan mereka dan Allah ta'ala berfirman sungguh Allah mendengar ujapan orang-orang yang mengatakan inallahu fakirun yaitu ujapan orang-orang yahudi yang mengatakan bahasa Allah itu miskin ketika mereka menjumpai al-Quran siapa yang mengutangi Allah dengan utang yang baik maka orang-orang yahudi mengatakan inallahu fakir Allah itu miskin kita kaya sehingga Allah minta utangan sama kita dan perkataan perkataan-perkataan yang lain yang Allah ceritakan dari mereka yang mereka ini ahlul kitab dan cukuplah tentang kafir ini ahlul kitab mereka kafir dengan Muhammad s.a.w yang Allah utus untuk semua manusia yang Muhammad itu adalah orang yang mereka jumpai tercatat di tempat mereka di Taurat dan Injil sebagaimana firman Allah ta'ala an-nabiyah umi ya seorang nabi yang umi yang tidak bisa baca tulis yang mereka jumpai tercatat di sisi mereka tercatat di Taurat dan Injil dan jiri sang nabi dalam Taurat dan Injil ya muruhum bil ma'ruf memerintahkan yang ma'ruf melarang yang mungkar menghalalkan bagi mereka hal-hal yang tayyib mengharumkan bagi mereka hal-hal yang khabis menghilangkan dari mereka beban dan belenggu beban itu berkenaan dengan al-wajibat belenggu itu berkenaan dengan al-muharramat maka syariat nabi kita Muhammad lebih ringan daripada syariat Yahudi syariat Taurat dan Injil maka banyak kewajiban yang dikurangi dan banyak hal-hal yang haram yang juga dikurangi maka nabi disifati dengan yang itu jadi beban mereka yang beriman dengan sang nabi kemudian memuliakan sang nabi menolongnya dan mengikuti cahaya yaitu wahyu yang diturunkan bersama sang nabi hanya mereka orang yang beruntung yang lainnya adalah orang yang merugi kata manusia aku adalah utusan Allah untuk semua kalian Allah adalah zat yang memiliki langit dan bumi dan firman Allah ta'ala manusia ini bersifat umum untuk semua manusia baik ahli kitab ataupun yang lain aku adalah utusan Allah untuk semua kalian dia Allah adalah zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi dia menghidupkan dan mematikan maka beriman kepada Allah dan Rasulnya seorang Nabi yang ummi dia adalah seorang yang beriman kepada Allah dan firman firman Allah supaya kalian mendapatkan hidayah dan Allah berfirman tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk untuk seluruh manusia basyiran dan nadira kabar gembira bagi orang-orang yang beriman nadiran dan kabar yang menakutkan bagi orang-orang yang kafir demikian yang kita baca sempatan pagi terima 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 kasih. Pada awalnya dalam rencana anggaran uang tersebut harus habis untuk program. Bagaimana ke hukum uang tersebut? Uang sisa kemudian dari negara wajib dikembalikan ke kas negara. Tidak boleh dipakai. Apakah boleh dimanfaatkan untuk kegiatan sosial di masyarakat? Jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke negara, maka disalurkan untuk kegiatan sosial pertama hal-hal yang harusnya pakai duit negara. Bagaimana ke hukum orang yang bersumpah atas nama Allah sambil meminta kepada orang lain? Apakah termasuk mengambil perantara Allah dalam meminta? Sebagaimana di pertanyaan nomor empat? Terima kasih. Tidak boleh dipakai. Tidak. Tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Kalau yang dilakukan oleh orang ini Bersumpah dengan atas nama Allah untuk meminta kepada orang lain Maka dia menjadikan nama Allah sebagai perantara Bukan Allah menjadi perantara Namun nama Allah dia pakai sebagai perantara untuk meminta Maka itu berbeda Apakah bisa dijelaskan lagi pertanyaan kelima terkait orang fakir Maka tadi pertanyaan kelima adalah tentang kalimat Orang itu orang yang tidak punya apa-apa Tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, tidak punya koneksi, tidak punya link dan seterusnya Sehingga malahu ilallah Tidak ada yang tidak dikenal dan sebagainya Kalau dikenal maka ada yang nolong Punya duit maka bisa dengan duit Punya link dengan networknya Ini tidak punya apa-apa Kemudian dikomentari Dia tidak punya Yang bisa diandalkan kejuali Allah Maka jamannya tidak ada masalah Memang tidak ada yang bisa diandalkan oleh orang tersebut Kejuali Allah SWT Lain-lainnya dengan orang yang punya harta Orang yang punya koneksi Orang yang punya keluarga Orang yang punya ini Dia tidak punya apa-apa Dia betul-betul rakyat jelata Tidak punya miskin Rakyat jelata Tidak punya keluarga Dan sebagainya Maka kemudian dia Kita katakan malahu ilallah Tidak ada yang bisa diandalkan kejuali Bantuan Allah SWT Meskipun ya semua orang Meskipun dia kaya dan sebagainya Maka usaha itu adalah sekedar usaha Namun kita mau mengatakan Dia tidak punya sebab Malahu ilallah disitu Mau mengatakan Dia tidak punya sebab Dia rakyat jelata Miskin rakyat jelata Malahu ilallah Dia tidak sama sekali Dia tidak punya sebab Maka ini membahas tentang Punya sebab dan tidak punya sebab Kalau itu orang kaya Dia punya sebab Orang itu punya Kemudian keluarga yang Duduk disini Duduk disini Dia punya sebab Yang ini tidak punya sebab Ini punya sebab Meskipun sebab itu Itu tidak manfaat Kecuali jika Allah Meribainya Kecuali jika Allah Mengizinkannya Sebab pun tidak manfaat Kalau orang ini Sebab pun tidak punya Maka dikomentari Malahu ilallah Dia tidak ada yang bisa diandalkan Kecuali Allah SWT Di kosan kami banyak barang-barang Milik penghuni lama Yang ditinggal Tidak jelas Pemiliknya siapa Apakah boleh Barang-barang tersebut Ada yang kami jual Atau dimanfaatkan Boleh dijual Boleh dimanfaatkan Karena ini adalah Barang milik Seseorang Dan dia sengaja meninggalkannya Kalau Karena dia merasa Tidak penting Karena dia mau pulang kampung Maka dia tidak mau Bawa semua Ribet Maka hal-hal yang tidak Berharga dia tinggalkan Maka boleh Dijual Untuk kemudian Kepentingan penghuni baru Atau kemudian Ada yang mau Memanfaatkan Boleh Hukum silaturahmi Dengan kerabat Yang masih Meyakini hal-hal Yang musrik Dukun Dan yang lainnya Bagaimana cara kita bersikap Ya silaturahmi Berkunjung Silahkan berkunjung Dan nampakkan Akhlak mulia Seorang muslim Dan Jika ada Kemudian jalan Untuk Mengingatkannya Maka Mengingatkannya Ya ada Pertanyaan tentang Seorang penerima Bantuan dari Pemerintah Kemudian Bantuan tersebut Disalurkan Melalui Bang Ribet Bagaimana hukumnya Dan bagaimana Solusinya Ya hukumnya Idealnya Kemudian setelah Kemudian dikirim Kemudian diambil Langsung diambil Sehingga tidak ada Ribah yang didapatkan Idealnya Demikian Namun jika Diambil semua Juga tidak memungkinkan Kemudian ada Ribahnya Maka nanti Ulamak berselisih Pendapat Apakah ribahnya Diambil Kemudian Disalurkan Untuk kegiatan Sosial Apakah Dibiarkan Saja Ataukah Dibiarkan Saja Di bank Seperti mana Pendapat Seibnu Seimin Ataukah Diambil Kemudian Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Kegiatan Sosial Seperti mana Pendapat Ibn Jibrin Dan yang lainnya Maka itu Itu yang Itu yang Poin Bermasalahnya Adapun Pilihannya Adalah Cuma pakai Bank yang Disebutkan Maka 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 Tidak Mengapa Idealnya Langsung Diambil Namun Jika tidak Langsung Diambil Sehingga Ada Ribahnya Maka ada Maka Ulamak berselisih Pendapat Dalam masalah ini Dan Pendapat Yang lebih Kami Cenderung Adalah Pendapat Yang Mengambilnya Kemudian Menyalurkannya Untuk Kegiatan Sosial Bagaimanakah Dengan Doa Bersama Anak Yatim Di Panti Asuhan Dengan Keyakinan Insyaallah Akan Lebih Dikaburkan Oleh Allah Apakah Boleh Sampai Saat Ini Saya Belum Menjumpai Dan Belum Mengetahui Dalil Doa Anak Yatim Itu Lebih Didengar Oleh Allah Perintah Berbuat Baik Pada Anak Yatim Banyak Namun Keistimewaan Doa Anak Yatim Diakini Doanya Anak Yatim Lebih Makbul Saya Tidak Tau Adakah Dalil Yang Mendukung Hal Tersebut Maka Jika 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 Tidak Ada Dalil Dalam Masalah Ini Yang Menunjukkan Doa Anak Yatim Lebih Makbul Maka Tidak Boleh Meyakini Lebih Makbul Doa Tersebut Apakah Menganggap Orang Kafir Bisa Masuk Surga Termasuk Ke Kafiran Betul Siapa Yang Meyakini Bahasanya Nasrani Itu Masuk Surga Maka Dia Bukan Muslim Maka Dia Bukan Muslim Siapa Yang Meyakini Kemudian Fir'aun Masuk Surga Maka Dia Bukan Muslim Maka Dia Bukan Muslim Batal Islam Dengan Keyakinannya Tersebut Apakah Tolak Ukur Isbal Pada Lengan Baju Tolak Ukurnya Adalah Tidak Wajar Tolak Ukurnya Adalah Al-Adah Kalau Tidak Wajar Di Masyarakat Tersebut Misalnya Lengan Baju Sampai Menutupi Jari Jari Nah Itu Isbal Kalau Di Satu Masyarakat Wajar Wajar Saja Sampai Segitu Maka Boleh Saja Kenapa Rata-rata Bentuk Penyembahan Pada Selain Allah Dilakukan Orang Orang Sufi Allahu A'lam Satu Melakukan 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 Hal Tersebut Untuk Kemudian Menolaknya Dengan Cara Yang Baik Apa Hukum Solat Di Masjid Yang Tidak Ada Hijab Pemisah Antara Jaman Laki-laki Dan Jaman Perempuan Coba Apakah Termasuk Adab Yang Terjelah Jika Memanggil Kafir Di depan Orang Non-Muslim Kembali Kepada Perfaedah Apakah Tidak Hal tersebut Kalau Kemudian Malah Menimbulkan Permusuhan Menimbulkan Kesan-kesan Yang Tidak Benar Maka Tentu Itu Satu Hal Yang Madara Dan Satu Hal Yang Madara Seharusnya Tidak Dilakukan Seorang Muslim Dalam Keadaan Tentu Seseorang Berwudu Dengan Spray Apakah Dia Tetap Menghirup Air Kehidung Dan Berkumur Kumur Idealnya Demikian Karena Berkumur Kumur Diperselisikan Ulama Antara Wajib Apakah Sunnah Menurut Hanabilah Dan Sunnah Menurut Syafi'iyah Maka Jika Memungkinkan Maka Seharusnya Demikian Dan Catatan Penting Untuk Wudu Dengan Spray Artinya Harus Yang Rusul Harus Tetap Kemudian Harus Rusul Tidak Kemudian Jadi Mengusap Maka Wajah Harus Harus Ada Aliran air Di wajah Tidak Kemudian Sekedar Mengusap Wajah Terima N Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.